Kapal kita itu tidak akan bekerja di luar negeri, kalau di negeri ini dia sudah amat, sudah sejahtera. Kawan-kawan kapal yang kerja di kapal negeri, ada yang kerja di peristor, pelarungan di laut, ada juga gaji yang nggak dibayar, tahun-dua tahun kerja pulang, sementara perekrut atau si penyalurannya sudah tidak ada. Hasil analisis kita adalah teman-teman kapal prekano-migran ini semuanya mengalami 11 indikator kerja paksa, ILO-29. 11 dari kota sebelumnya? Iya, bahkan lebih ya. Ini semua yang kamu tanya. Mengerikan sekali, Pak. Halo Sobat Lingkungan, di dua podcast sebelumnya kita sudah bahas banyak terkait isu-isu lingkungan yang ada di laut, isu perikanan secara general, dan sekarang kita mau ngebahas hal yang nggak kalah pentingnya, yang sebenarnya sudah kita singgung di podcast kedua, yaitu terkait kesejahteraan dan juga keselamatan nelayan. Nah, kalau kita lihat dari salah satu mungkin videonya yang diwadahi oleh Greenpeace, di mana sebenarnya hak asasi manusia dari para nelayan ini sebenarnya sangat menyedihkan. Bahkan kadang sudah tidak dianggap manusia di atas kapal. Dan ini semua sebenarnya kayak lingkaran setan ya. Jadi kita ngomongin lingkungan laut, ngomongin pekerja, tapi juga ternyata ekosistemnya sendiri itu belum selamat atau sehat gitu ya. Jadi nggak cuma ngomongin lingkungan, tapi ngomongin manusianya. Nah, untuk itu hari ini aku akan banyak bahas berbagai isu-isu. Salah satunya mungkin isu ada ABK yang dibuang jenazahnya ke laut, apakah itu benar atau tidak. Dan juga isu-isu masalah gaji tidak diterima, dan lain-lain. Padahal kalau ngomongin seafood, sebenarnya mahal banget nggak sih kita sebagai konsumen, kadang ngerasa biayanya tuh besar, tapi ternyata nggak masuk ke nelayan kita. Hari ini aku ditemani oleh dua narasumber, yang sudah hadir bersama kita hari ini ada Pak Shofyan, selaku koordinator tim 9, dan juga seksyen dari Sakti, yaitu Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia yang basisnya dari Jakarta. Selain itu juga kita ditemani oleh Pak Haryanto Swarno atau Pak Hari, selaku Ketua Umum Serikat Buru Migran Indonesia. Aku udah sedikit minggung tadi ya Pak, tentang bagaimana kesejahteraan dan keselamatan nelayan di Indonesia itu masih memprihatinkan. Dan kita kalau ngomongin nelayan diatur atau industri perikanan yang ekstraktif yang ada di tengah laut gitu ya, itu kan mungkin sifatnya multinasional ya, nggak cuma orang Indonesia yang harus diatur, tapi bagaimana mungkin nelayan Indonesia diekspor menjadi pekerja migran di kapal-kapal milik negara lain seperti itu. Nah, kira-kira kondisi kita sebenarnya terkininya gimana sih? Kenapa bisa dibilang tidak sejahtera dan tidak aman? Boleh sedikit diceritakan kenapa bisa jauh dari kata layak? Siapa dulu yang mau jelasin? Mungkin Pak Shofyan dulu, silahkan. Kita pilih dulu ya, antara nelayan dan kapal perikanan. Nelayan itu bicara untuk yang seperti kita lihat sekarang ini, negara lain kecil yang bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Di satu sisi lagi ada nelayan, eh ada yang bekerja di kapalikan, komersial. Nah, kita bicara di komersial. Di komersial ini jauh dari kata layak, jauh dari kata sejahtera. Contohnya saja tentang pengaturan jam kerja, pengaturan upah. Jadi di Indonesia ini masih ada yang namanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu berasal dari aturan dari tahun 1964. Sudah lama banget Pak? Sampai saat ini masih dipakai, karena belum ada pengaturan. Kita setuju dengan adanya bagi hasil itu, tapi bagi hasil yang adil. Kenapa nggak adil Pak saat ini? Nah, misalkan begini, satu barang dibeli oleh pemilik kapal, oleh pengusahanya. Harga misalkan tali pancing harga Rp20.000, tapi sudah di markup dulu jadi Rp30.000. Artinya si pekerjanya sudah terhutang Rp10.000 sebelum mereka berlangkat ke laut. Sudah terhutang Rp10.000. Nah, bisa dipahami itu kan? Disitu poinnya. Kemudian tidak adanya jaminan sosial. Jadi banyak-banyak jauh dari kata layak, pantas, atau jauh dari kata sejahtera untuk nelayan di Indonesia. Jadi bisa saja sakit di tengah jalan juga nggak dipedulikan gitu ya? Maka banyak kejadian untuk kawan-kawan kapal yang kerja di kapalnya, ada yang terjadi peristiwa pelarungan di laut. Ada juga gaji yang nggak dibayar setelah berapa-apa setahun, dua tahun kerja, pulang. Sementara si perekrut atau si penyalurnya sudah tidak ada. Jadi bingung mau mempertanggung jawab gimana ya, itu ekosistem yang mungkin kayak lingkaran setan. Bener nggak Pak? Kayak gitu sebagai serikat buru nih, kayak itu kan terjadi di seluruh bagian Indonesia atau hanya di bagian Indonesia Timur? Kalau kita bicara ya terkait dengan situasi nelayan mau awak kapal perikanan, itu memang faktor utama yang mempengaruhi adalah kesejahteraan. Jadi kita lihat tadi Bang Sofya menyampaikan soal bagaimana situasi nelayan lokal kita yang sampai hari ini juga masih jauh dari kata sejahtera, yang disebabkan oleh banyak hal ya, baik kemudian ada unsur bisnis yang mencekik teman-teman nelayan lokal, kemudian ada kebijakan yang belum berpihak kepada nelayan lokal, akhirnya ketika kesejahteraan ini menjadi isu utama, maka mau nggak mau teman-teman memilih menjadi pekerja awak kapal perikanan ke luar negeri. Jadi nelayan lokal itu yang ibaratnya kapal kecil, tradisional, itu masih harus bersaing sama nelayan yang komersil. Nah sekarang kita masuk ke nelayan komersil, gimana tuh kesejahteranya? Ya kalau kita, atau Bang Sofya yang dulu nih? Intinya begini Mbak, kapal kita tuh tidak akan bekerja ke luar negeri, kalau di negeri ini dia sudah amat, sudah sejahtera. Itu poin penting banget ya, Ribo? Poin pentingnya itu, ada tugas pemerintah untuk mesejahterakan mereka kendalian supaya tidak ada kerja di luar negeri. Kita negeri kaya loh. Ibaratnya kayak kalau kita pekerja sehari-hari di kantor kayak, pasti kita memilih work from home ya dibandingkan work from office. Iya betul, kalau di dalam rumah sudah sejahtera ya kan? Iya, iya, iya. Benar, benar. Saya nambahin ini ya, yang terkait dengan kapal komersil. Kita dihadapkan dengan situasi yang sulit ya, teman-teman yang bekerja di atas kapal komersil ini. Satu adalah teman-teman dihadapkan pada situasi kondisi kerja yang tidak layak. Salah satunya adalah bicara akomodasi, kemudian bicara soal hak upah, bicara jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini masih terjadi pada kapal-kapal komersil yang ada di Indonesia. Tentunya kapal komersil ini adalah kebijakan juga hari ini kita lihat mempunyai salah satu kebijakan yang bisa diakomodir, tetapi belum masuk pada tingkat pekerjanya. Misalkan ya kita lihat kebijakan hari ini kapal komersil di Indonesia sudah mulai banyak yang masuk, kemudian mulai mencoba untuk mengelabuhi soal perizinan, soal bagaimana kepemilikan, dan lain sebagainya. Ini yang disebabkan oleh lemahnya regulasi di kita, kemudian masuk kapal komersil yang mempermudah teman-teman nelayan yang ada di Indonesia. Oke, tadi kita sudah sempat cinggung masalah kesejahteraan ya Pak ya. Terus kita sudah ngomongin mau masuk ke kebijakan, tapi sebelum masuk ke kebijakan, sebenarnya kebijakan yang sudah ada itu apakah menjamin keselamatan mereka? Karena tadi Bapak bilang bahwa jaminan sosial, kesehatan itu belum bisa terjamin. Memang benar Pak, banyak nelayan kita yang tidak aman berada di laut sana saat ini? Ya, betul. Salah satu isu yang saat ini mulai disorot terglobal adalah soal safety security, sama kemudian social security ya. Jaminan sosial menjadi salah satu indikator pelindungan pekerja itu terjamin gitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal human rights ya. Salah satu human rights indikatornya adalah soal bagaimana teman-teman pekerja itu masuk pada jaminan sosial. Kita lihat saja hari ini kalau kita konteks nasional, bahwa satu, kita bisa lihat apakah teman-teman pekerja di kapal perikanan di Indonesia nelayan mempunyai jaminan sosial yang kuat? Yang kedua, apakah kemudian dengan dalih BPJS misalkan, jaminan sosial BPJS yang dibangun, asuransi dan sebagainya. Kemudian belum lagi dihadapkan pada situasi kerja yang banyak APK kita, awak kapal perikanan kita, nelayan kita yang meninggal di atas kapal tanpa mendapatkan hak jaminan itu. Ini situasi yang saya kira sudah sangat lama sekali terlihat di Indonesia, bahkan kemudian dalam situasi tahun-tahun ini semakin longgar. Bagaimana kemudian pembisnis ini bisa masuk ke semua lini yang tanpa mempertimbangkan bahwa mereka memperkejakan orang. Berarti kelonggaran ini bisa dibilang bahwa sudah masuk ke perbudakan modern. Setakatkah seperti itu? Setakat, saya tambahkan lagi Pak, saya tambahkan tentang jaminan sosial. Kan tadi ada praktik bagi hasil. Nah ketika ada praktik bagi hasil, kan susah untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Akhirnya dinyatakan sebagai bukan pekerja upah, dinyatakan 1 juta. Nah ketika ini kecelakaan kerja, dibayar sesuai dengan sampai 42 juta saja. Beda halnya kalau mereka dinyatakan bekerja dengan upah sesuai UMR, maka dia akan dapat 48 kali gaji. Kan beda kan nilai-nilai yang diterima oleh si korban, kan? Nah itu perbedaan salah satu. Wah cukup pelik ya Pak, jadi dari mulai pendataannya juga bisa ada celah di sana, terus begitu mereka sudah pergi juga mungkin masalah keselamatan itu bisa mereka pindah-pindah kapal. Di tengah laut besar. Ya masalah memonitoringnya susah. Nah sebenarnya tadi sempat Bapak bilang kebijakan di Indonesia saat ini masih banyak longgarnya. Sebenarnya tapi sudah ada belum sih upaya-upaya kebijakan yang mendukung atau memastikan bahwa nelayan kita bisa selamat baik yang di lokal maupun yang migran. Kira-kira yang sudah ada saat ini seperti apa Pak? Iya, sebetulnya kalau kita bicara segi kebijakan, Indonesia punya modalitas yang kuat. Yang pertama adalah ada undang-undang pelayaran. Ada undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang didalamnya mengakomodasi soal pelindungan awak kapal perikanan migran. Berarti mekanisme pelindungannya sudah ada di sana? Iya, ada jaminan sosial dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita juga ada modalitas di konteks ASEAN. Misalkan ASEAN sudah menyempakati namanya deklarasi ASEAN soal penempatan dan pelindungan awak kapal perikanan migran. Artinya ada konsep yang harus kita sampaikan kepada semuanya. Pelindungan ini tidak akan pernah terwujud kalau kita masih debatable apakah awak kapal perikanan migran ini sebagai pekerja migran atau tidak. Padahal di dalam konvensi ini sudah dijelaskan, untuk negara-negara ASEAN sudah berkomitmen tidak ada lagi perdebatan antara pekerja migran atau tidak. Itu masuk di dalam konteks, klausul yang dituangkan dalam deklarasi. Artinya modalitas kebijakan ada. Tetapi masalahnya diimplementasi kebijakannya. Aktor yang menjalankan kebijakan dan kemudian dipengaruhi bisnis yang sangat kuat. Sehingga kemudian kawan-kawan yang APK ini masih terbudak di atas kapal. Ada tambahan Pak mungkin dengan kebijakan? Untuk di lokal itu kita kan sudah punya PP27. Ada permen KP33 yang mengatur tentang perjanjian kerja. Tapi kembali lagi implementasinya. Dan implementasinya makin menjadi pelik. Karena ngomongin kebijakan ini, ngomongin juga praktiknya yang mungkin multinasional tadi ya. Bisa saja pekerjanya dari Indonesia, tapi kapalnya mungkin negara asing. Misalnya ada Cina, ada Jepang, ada Korea, memang Taiwan. Dan juga untuk proses pengolahannya bahkan mungkin di bloknya bukan di Indonesia. Tapi misalnya di Filipina atau Taiwan gitu mungkin ya Pak ya? Iya betul. Nah itu berarti kebijakan salah satu yang bisa kita acu. Misalnya ada ILO ya Pak ya? ILO C188. Itu dimana instrumennya memang bisa menjadi dasar yang kuat. Karena tadi di Indonesia memang harusnya gak cuma berdebat doang di antara Indonesia. Tapi juga di ASEAN udah ada. Nah tentang ILO C188 ini sebenarnya tentang apa sih Pak? Dan urgensinya seperti apa? Saya Mbak Tarik. Iya. Apa kan? Jadi gini, sebelum pada konteks ILO C188, di dalam teman-teman pekerja laut ini ada AIMU. Kemudian yang sudah di Maritim Labor Convention 2006 yang sudah di ratifikasi. Tetapi kemudian akan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kemudian ILO C188. Kenapa itu kami katakan baik? Di MLC itu adalah ada paragraf pengecualian untuk kapal ikan. Kemudian di ILO C188 adalah mengakumodil kapal ikan. Kemudian perbedaannya adalah soal lalu lintas dan lain sebagainya itu sudah terakumodil dalam kebijakan regional dan internasional lainnya. Tetapi ILO C188 ini memastikan kepastian untuk terjadinya kerja layak bagi awak kapal perikanan di atas kapal. Artinya ILO C188 ini mengatur soal standar kerja. Bagaimana jam kerja diatur di sana. Bagaimana mekanisme pengupahan diatur di sana. Bagaimana kemudian soal sertifikasi perikanan diatur di sana. Bagaimana kemudian hal-hal yang menyangkut terkait dengan tenaga kerja diatur di sana. Tetapi juga kemudian ILO C188 ini juga bisa melindungi yang ketidak ada kesejahteraan di nasional tadi. Maka kemudian kalau kita bicara ILO C188 adalah kepentingan nasional sangat tinggi. Selain kemudian bicara migran. Karena hari ini kita juga sudah dihadapkan dengan kapal-kapal komersil yang kemudian juga harus diatur, kemudian diawasi soal tenaganya, soal kapalnya, soal lintas. Maka ILO C188 punya kepentingan yang holistik. Mulai dari nasional sampai di negara tujuan. Tapi berarti saya mau minta klarifikasinya. Jadi ILO C188 dengan ikhtiar atau niat yang sangat mulia melindungi nelayan kita dimanapun mereka berada di dunia ini. Namun ini masih sulit untuk diratifikasi atau didukung khususnya di negara ini karena mungkin kepentingan-kepentingan tadi. Pemikaha begitu ya. Ada ketakutan ya. Jadi begini mbak. Di dunia ini kan ada dua rejim nih. Rejim IMO, rejim ILO. IMO ini bercara tentang pelayanan. Kemudian ILO-nya tentang pelayanan kerja. Ketika IMO menerbihkan yang namanya STCW ini bersifat kewajiban untuk awak kapal. STCW itu seperti standar begitu ya. Standar pendidikan, pelatihannya. Pemerintah dengan segera meratifikasi. Karena ini bersifat kewajiban untuk pekerja. Ketika MLC 2000 dan yang berbicara untuk kesejahteraan awak kapal, pemerintah terlalu lambat. Kami sampai demo beberapa kali supaya pemerintah meratifikasi. Itu akan mengatur misal ya secara logika awam seperti saya. Berarti yang tadinya kapal ini bisa 24 jam kerja. Jadi tidak bisa 24 jam kerja. Akhirnya mungkin secara keuntungan jadi berkurang. Dengan adanya ILO 1888 ini bukan. Itu pengaturan jam kerja. Pengaturan jam istirahat. ILO itu mengandalkan jam istirahat. Maksudnya yang ditakutkan sama bisnis itu mungkin seperti itu. Kalau saya melihatnya bukan soal itu ya. Yang ditakutnya para pebisnis ini soal manipulasi. Manipulasi seperti apa pak? Misalkan begini, ada narasi-narasi yang dibangun di nasional ini. Kalau ILO 1888 diratifikasi, maka akan berdampak pada melayan-layan kecil. Jadi kan kapal-kapal kecil dan sebagainya. Dan kemudian akan ada narasi yang dibangun soal benefit bagi pengusaha apa. Maka kemudian kami membuat dorongan baru bahwa bicara soal pelindungan tidak boleh kemudian kita harus terjebak pada manfaat yang didapatkan oleh pengusaha. Maka narasi kami adalah ILO 1888 justru memberikan jaminan pelindungan, jaminan kesejahteraan, jaminan yang lain-lain terhadap kapal yang tadi komersil. Dan sangat tidak berdampak pada kapal-kapal kecil. Karena justru paradigma-nya yang menjadi pengambat. Nah, gimana caranya biar ratifikasi ILO 1888 ini bisa merata di semua negara? Apa yang mungkin kita, Sobat Lingkungan, bisa lakukan? Mungkin dengan podcast ini kan jadi lebih banyak yang tahu ya. Tadi salah parah nikmat seperti saya jadi tahu yang sebenarnya seharusnya seperti apa. Kira-kira langkah apa sih yang paling strategis yang membuat ILO bisa terjadi? Saat ini langkah strategis yang paling kampanye di Medsos. Kampanye ya? Kampanye di Medsos. Sebagaimana argensinya, pentingnya konvensi ILO 1888 ini untuk nelayan dan untuk kapal pekerja migran kita yang di luar negeri. Itu yang kita harus suarakan. Mungkin karena tuntutan bukan cuma nelayan yang harus bersuara begitu ya, tapi semua orang harus mengetahui. Karena kita sebagai masyarakat yang bukan nelayan, maksudnya mungkin bisa sebagai konsumen. Jangan-jangan ikan yang kita makan ini datangnya dari perbudakan. Itu kan dosanya bagaimana itu ya? Jadi itu sangat penting bantuannya dari Sobat Lingkungan untuk sama-sama kita menyuarakan penting sekali ILO 1888 ini menjadi fasilitator atau perlindungan lah ya bagi nelayan-nelayan kita. Menarik banget Pak. Dan mungkin kita bisa masuk ke hal yang lebih cara edukasinya gitu. Gimana cara edukasinya? Karena isunya sangat kompleks, sangat sulit. Terus kita juga tahu tadi mengubah paradigma butuh sosial media gitu. Tapi sebenarnya untuk mengubah paradigma, jangan cuma mikirin keras keserakahan, mikirin juga teman-teman yang tidak terlindungi ini agar sampai ke darat, agar kita mencegah lebih baik daripada mengobati ini. Bagaimana ya? Apa yang dilakukan negara lain mungkin yang bisa kita tiru sebagai Sobat Lingkungan Indonesia biar lebih banyak orang yang mendukung ini? Ya, dalam bicara wak kapal perikanan tertingan ILO adalah kita harus mulai bicara bahwa ada negara asal dan kemudian ada negara tujuan. Maka kemudian edukasi yang perlu terus-menerus didorong adalah bagaimana nggak ada sekat antara negara asal dan negara tujuan. Maka perlu adanya yang namanya membangun soal dunia ramah awak kapal perikanan. Kenapa kami katakan ramah? Bahwa dalam proses migrasi ini ada warga negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan, ada pemilik kapal dan negara sana yang membutuhkan pekerjaan. Maka tugas negara pemerintah sudah menjadi fasilitator di sini dan memastikan pelindungannya ada, menghubungkan antara orang yang butuh dan sama-sama butuh. Maka kemudian equality migration itu menjadi salah satu penting di dalam konsep permigrasi. Itu dulu, membangun itu dulu. Yang kedua ketika sudah bicara terkait dengan pengakuan awak kapal perikanan migran di konteks regional, maka terbangun langkah diplomasi untuk saling melindungi. Maka di dalam hal ini adalah bahwa awak kapal perikanan itu tidak lepas dengan yang namanya bisnis, maka kemudian harus ada diplomasi. Misalkan kalau negara anda tidak mau meratifikasi konvensi ALU 188, maka kemudian kami juga punya posisi tawar dong untuk kemudian dimenempatkan. Walaupun kita tidak boleh berbegitu, tapi sebagai alat diplomasi untuk melakukan pelindungan yang menyeluruh. Tidak hanya bicara nasional, tapi bicara soal regional, internasional ini sangat penting sekali. Itu edukasi yang kedua. Yang ketiga adalah Indonesia regional mempunyai yang namanya masyarakat ASEAN People Forum. ASEAN People Forum ini kita jadikan alat legitimasi bahwa kemudian pelindungan awak kapal perikanan ini harus terjadi menyeluruh. Maka kemudian menginggit jaringan-jaringan kita di regional untuk mengkampanyekan ALU 188, kemudian mengkampanyekan soal antiperbudakan di atas laut dan segala macam, ini menjadi salah satu upaya-upaya yang dilakukan. Selain kemudian upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, bagaimana Pak? Tambahin Pak. Jadi, ALU C188 adalah instrumen hukum internasional yang akan menjadi garda terdepan melindungi dan mencatrakan awak kapal Indonesia. Jadi, kita butuh Indonesia untuk meratifikasi itu. Itu poin penting kita. Secepatnya Indonesia harus meratifikasi C188. Dan itu membutuhkan tidak hanya serikat buruh dan juga awak kapal, tapi sebenarnya semuanya ya. Kita butuh menyuarakan lebih jauh agar tadi kita tidak kalah dengan negara lain, biar kita punya bargaining gitu. Tapi kita juga harus, yang penting bagaimana memastikan kesejahteraan pekerja migran ya. Karena yang tadinya mungkin masih abu-abu apakah nelayan pekerja migran, ini sebenarnya harusnya tidak abu-abu lagi. Karena sudah jelas gitu, dengan jam kerja yang ada, jam istirahat yang ada, memang mereka adalah pekerja begitu. Ini satu lagi yang penting, boleh ya? Jadi gini, tentang ALU 188 ya, persoalan awak kapal perikanan kan tidak lepas dari 11 indikator kerja. kerja paksa nih. Ya, betul. Ya kan? Hasil analisis kita adalah teman-teman wakil kapal perikanan migran ini, semuanya mengalami 11 indikator kerja paksa, ALU 29. 11 dari total 11? Iya, bahkan lebih ya. Ini semua yang kami tangani begitu. Maka kemudian, bagaimana cara teman-teman ini tidak mengalami soal force labor ini? Maka solusinya adalah dikat dengan ALU 188, yang mengatur jam kerja, kemudian mengatur gaji, mekanisme pembayar, dan sebagainya. Maka, ini ada kaitannya. Persoalannya force labor dijalankan sampai ALU 188. Pak, tadi ngomongin tentang ASEAN for People ya, tadi ngomongin itu. Baru aja di Indonesia kejadian KTT ASEAN ya, di Labuan Bajo. Apakah hal ini sudah disinggung dan menjadi perhatian khusus bagi para pemimpin ASEAN? Ya, kebetulan saya terlibat aktif mulai perumusan draft nol, deklarasi yang di Bali. Kemudian sampai, saya juga terlibat di Labuan Bajo, dalam mengkampanyakan soal deklarasi ASEAN ini ya. Maka kemudian, pertama adalah kami mengapresiasi bahwa deklarasi ASEAN dekat dengan penempatan dan pelindungan awak kapal perikanan migran, ini disepakati oleh semua pimpinan negara ASEAN. Menyepakati soal deklarasi itu. Poin penting yang kami sampaikan adalah, pimpinan negara-negara ASEAN sudah tidak lagi memperdebatkan apakah awak kapal perikanan migran ini sebagai pekerja migran atau tidak. Maka komitmen antar pimpinan negara ini harus kita akui bahwa ke depan tidak ada lagi soal kemudian pekerja migran atau tidak. Namun, dalam proses-proses ini, kita tidak mau deklarasi ini, kita tahu lah, deklarasi ini kan hanya mekan secara moral ya, hanya moral libe ini, segala macam, mekan secara moral. Butuh tindakan berikut ya. Maka kami dengan teman-teman ASEAN Bible Forum, teman-teman tim sembilan, berdialog bersama-sama, bahwa kita membutuhkan guideline. Setelah deklarasi turun, kita butuhkan guideline, dan di bulan September nanti, kita ada pertemuan KTT ASEAN yang kedua di Jakarta, itu momentum. Momentum teman-teman masyarakat sipil di Indonesia untuk menyuarakan bahwa kita ingin pelindungan yang hakiki, tidak hanya pelindungan yang sifatnya mengikat secara moral saja, maka ini yang harus didorong. Awareness bagi teman-teman yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, maka bulan September ke depan menjadi momentum. Ini gawe-nya masyarakat sipil, ada ASEAN People Forum, ada ASEAN KTT, dan Oktober adalah ASEAN Forum Migran Labor di Bandung. Ini menjadi salah satu momentum yang harus kita masukkan, tetap berkait dengan misu perikanan migran. Dan ASEAN ini memegang peranan yang sangat berat dan penting di dunia. Kawasan soalnya. Kita kawasan, menyukulai pekerja-pekerja migran untuk perikanan dunia, dan juga tentunya tadi pemprosesan dan lain-lain. Dan tentunya kita sebagai negara maritim harus mengawal ini ya. Sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya. Sakti harus mengawal ini. Sobat lingkungan, itu tadi kita ngebahas isu yang sangat kompleks, di mana masalah seafood atau ikan yang kita makan sehari-hari bisa saja bersumber dari perbudakan modern. Dan kalau Sobat lingkungan mau tahu lebih jauh, bisa nonton film Before You Eat yang diproduksi oleh SBMI, yang didukung oleh Greenpeace Indonesia, di mana di situ sangat secara eksplisit menjelaskan bagaimana kesejahteraan dan keselamatan nelayan sangat-sangat jauh dari kata layak. Dan kita udah bareng-bareng dari episode pertama ngebahas dari mulai isu lingkungan, isu masyarakatnya, kebijakannya, hingga apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat negara maritim harus sama-sama bahu-membahu menjaga lautan kita agar tidak hanya sehat bagi alamnya, tapi juga bagi masyarakat yang hidup dan bergantung padanya. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah belajar bersama dengan podcast ini di tiga episode. Jangan lupa stay tune untuk podcast-podcast selanjutnya. Bisa tonton di Youtube maupun dengerin di Spotify dan juga Google Podcast. Terima kasih dan selamat mencintai ibu bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!